Sifeng tiba-tiba menggenggam sabit perak yang telah kembali padanya. Menatap sosok emas padat di depannya, Sifeng merasakan kekuatan sabit perak di tangannya dan berkata dengan dingin, ini adalah pertempuran terakhir. Sekarang adalah waktunya untuk pertempuran terakhir. Tebasan pembakaran surga Suanyuan. Saat itu, Ben Sao mampu mematahkan serangan Suanyuan Wuming. Hari ini, dia secara alami akan mampu mematahkan serangan Suanyuan Wuming. Aku tidak menyangka bahwa aku masih perlu menggunakan tebasan pembakaran surga Suanyuan untuk membunuh Kaisar Bela Diri Bintang Enam sepertimu. Pemberontak Jiuyu, kamu tidak menjalani hidupmu dengan sia-sia untuk bisa mati karena gerakan ini. Suanyuan Changyun, yang dikelilingi oleh sosok emas yang padat, berbicara dengan tenang. Saat ini, kakinya sudah berada di belakang Golden Kilin. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak Golden Kilin. Mengaum. Golden Kilin segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Kemudian, ia berlari ke depan dengan Suanyuan Changyun di punggungnya. Saat sosok Suanyuan Changyun bergerak cepat, sosok emas padat yang mengelilinginya juga bergegas keluar dengan cepat. Tombak api emas di tangan mereka menari dengan liar, dan sosok emas yang tampaknya mampu membakar ruang membentuk aliran deras yang mengalir menuju Sifeng. Tebasan pembakaran surga Suanyuan. Pada saat ini, ia akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya. Seolah-olah semuanya akan dihancurkan oleh aliran sosok emas ini. Kemanapun aliran api emas lewat, ruangan itu terbakar oleh nyala api emas, menciptakan celah hitam yang tampak seperti sungai. Saat sosok emas terus berlari menuju Sifeng, celah hitam terus meluas. Membunuh. Pada saat ini, Sifeng melihat sosok emas sudah ada di depannya. Dia tiba-tiba meraung, dan sabit perak di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Cahaya perak dari sabitnya bersinar terang. Sosok emas di depannya langsung ditelan oleh sabit perak yang mempesona dan ditebas hingga menjadi kehampaan. Namun, masih ada sosok emas padat yang menyerbu ke arahnya dari belakang. Membunuh. 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 Semburan raungan keluar dari mulut Sifeng saat dia terus-menerus memangkas sejumlah besar cahaya pedang perak. Meskipun sejumlah besar sosok emas terus-menerus ditebas menjadi ketiadaan oleh sabit perak, Sifeng dapat merasakan bahwa energi yang sebelumnya dia masukkan ke dalam sabit dengan cepat dikonsumsi saat dia melancarkan serangan kuat lagi dan lagi dengan sabit perak. Namun, Sifeng tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia tidak bisa berhenti. Hanya dengan menghancurkan semburan api emas dan menghancurkan tebasan langit terbakar Suanyuan dia bisa membunuh Suanyuan Changyun. Semburan api emas dan cahaya pedang perak menyebabkan ruangan menjadi semakin kacau. Retakan hitam itu menghilang dan muncul kembali, muncul dan menghilang lagi dan lagi. Hal itu terus berulang. Jiuyu, kamu pengkhianat, mati. Pada saat ini, raungan marah lainnya terdengar. Setelah cahaya pedang perak Sifeng terus-menerus menghancurkan aliran api emas yang mengalir ke arahnya, dia akhirnya menemukan tubuh asli Suanyuan Changyun yang bercampur dengannya. Suanyuan Changyun mengangkat tombak perang Suanyuan di tangannya. Seluruh tombak perang Suanyuan terbakar dengan api emas saat ia menghantam Sifeng. Ini adalah serangan paling kuat dari tebasan langit terbakar Suanyuan. Kamu akhirnya sampai di sini. Bertarung, Sifeng meraung sekali lagi saat menghadapi serangan kuat Suanyuan Changyun. Dia memiliki ekspresi garang di wajahnya saat sabit perak di tangannya berkedip dengan sinar pedang perak yang cemerlang. Dia menebas tombak Suanyuan Changyun dengan sekuat tenaga. Bang, senjata ilahi perak dan senjata ilahi emas, dua senjata ilahi yang tiada taraf, bertabrakan dengan keras satu sama lain, meletus dengan suara yang menggelegar. Pada saat yang sama, api emas melonjak keluar dari tombak perang Suanyuan dan dengan cepat menelan tubuh Sifeng. Sabit perak besar yang meletus dengan sabit perak tidak hanya menelan tubuh Suanyuan Changyun, tetapi juga kilin emas di bawah kakinya. Bahkan sosok emas di belakangnya pun dimakan oleh sabit perak. Mereka, mereka menghilang, Tuhan kita dan orang itu telah menghilang. Para elit Suanyuan berseru ketika mereka melihat Suanyuan Changyun dan tubuh pemuda itu ditelan oleh energi lawan. Mungkinkah Tuanku binasa bersama orang itu? Tidak mungkin, Tuhan kami adalah Suanyuan Changyun. Yang tak terkalahkan, tak terkalahkan, dan nomor satu di dunia, Suanyuan Changyun. Bagaimana dia bisa binasa bersama orang itu? Jangan lupa bahwa Tuhan kita memiliki tubuh abadi yang legendaris. Percuma saja, Tuhan kita memiliki tubuh yang abadi. Bagaimana dia bisa mati? Orang yang akan mati pastilah pengkhianat itu. Di sisi lain, Luo King Chuan berdiri sendirian dengan bangga di dalam kehampaan, memandangi kehampaan yang kejam di depannya. Pada saat ini, wajah Luo King Chuan dipenuhi tekat dan keyakinan. Bahkan jika sosok Tuannya telah menghilang, dia sangat yakin bahwa Tuannya akan memenangkan pertempuran ini. Di tengah kehampaan yang kacau, energi kekerasan menghilang dengan cepat. Hahaha, 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 hahaha. Tiba-tiba, ledakan tawa yang hangat bergema di kehampaan. Tuanku, itu suara Tuhan kita. Seperti yang diharapkan, Tuhan kita memiliki tubuh yang abadi. Bagaimana dia bisa mati? Para elit Suanyuan di belakang tahu bahwa Tuhan mereka, Suanyuan Changyun, yang sedang tertawa. Mereka buru-buru berbicara dengan penuh semangat. Cahaya perak di kehampaan menghilang, menampakkan sosok emas yang tampak seperti dewa perang. Rambut panjangnya menari liar tertiup angin. Itu adalah Suanyuan Changyun. Meskipun jubah perangnya compang kemping, para elit Suanyuan masih bersemangat saat mereka melihat bagian belakang dewa perang. Citra tak terkalahkan Suanyuan Changyun tidak berkurang di hati mereka. Namun, mereka hanya melihat bagian belakang dewa perang mereka. Mereka tidak melihat jubah perang dewa perang mereka juga compang kemping. Luka pisau yang mengerikan muncul di wajahnya yang bermartabat dari dahi hingga lehernya. Darah merah cerah terus mengalir keluar dari luka pisau yang mengerikan itu. Segera setelah itu, api emas yang ganas di depan Suanyuan Changyun dengan cepat menghilang, dan sosok berwarna merah darah dengan cepat muncul. Itu dia. Dia sebenarnya belum mati. Ketika orang-orang melihat sosok berwarna merah darah itu, mereka langsung berseru. Dalam hati mereka, wajar jika Suanyuan Changyun tidak mati. Namun, orang ini masih hidup setelah menerima pukulan keras dari Suanyuan Burning Sky Slash. 822. Hahaha, hahaha, di tengah medan perang, Suanyuan Changyun terus tertawa. Pada saat ini, cahaya perak di bawahnya menghilang, menampakkan sosok emas kilin emas. Pada saat ini, tubuh Golden Kilin juga penuh dengan bekas luka pedang, dan darah tumpah ke tanah. Suanyuan Changyun sama sekali tidak tertarik dengan kondisi Golden Kilin. Pandangannya masih tertuju pada sosok berwarna merah darah di depannya. Dia tersenyum dan berkata, Saya benar-benar berpikir bahwa Anda adalah iblis tak tertandingi yang benar-benar bisa bertarung dengan kaisar bela diri bintang enam sejauh ini. Saya tidak berharap Anda mengandalkan senjata ilahi di tangan Anda ini. Huh, si Feng, yang wajahnya dipenuhi luka bakar, tidak lagi memiliki ekspresi dingin seperti biasanya. Dia mengeluarkan suara harump yang dingin dan berkata dengan nada dingin, Bukankah karena Suanyuan Halbert di tanganmu kamu bisa melawanku sampai sejauh ini? Tampanya, tebasan langit terbakar Suanyuan Anda tidak akan bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Huh, pada saat ini, Suanyuan Changyun juga mendengus dingin. Dia mengarahkan tombak Suanyuan di tangannya ke arah si Feng dan berteriak, Jika aku tidak salah, kekuatan senjata sucimu telah habis. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku lagi? Kamu, Suanyuan Changyun, menggunakan tebasan langit terbakar Suanyuan dan menderita serangan dahsyat dari Ben Sao. Berapa banyak kekuatan yang tersisa sekarang? Si Feng terus berkata dengan dingin. Saya, saya memiliki tubuh yang abadi. Meski kekuatanku tidak sekuat sebelumnya, aku masih bisa membunuhmu. Itu cukup. Begitu dia selesai berbicara, bekas luka pedang di wajah Suanyuan Changyun sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Si Feng juga merasakan aura Suanyuan Changyun meningkat dengan cepat. Tubuh abadi. Pergi ke neraka. Suanyuan Changyun tiba-tiba menggerakkan tombak Suanyuan di tangannya dan menikam si Feng. Kekuatan senjata dewa pemberontak ini telah habis, begitu pula energi asalnya. Serangan ini cukup untuk membunuhnya. Suanyuan Changyun berpikir dalam hati. Menghadapi serangan Suanyuan Changyun, si Feng tidak takut. Dia diam-diam mengepalkan tangan kanannya dan meninju tombak yang datang. Tinju si Feng bertabrakan dengan tombak yang disodorkan ke arahnya. Bang, suara ledakan tiba-tiba terdengar di dunia yang baru saja tenang ini. Hem, tombak perang Suanyuan bertabrakan dengan keras dengan tinju orang itu. Ekspresi Suanyuan Changyun tiba-tiba berubah saat ini. Orang ini seharusnya telah menghabiskan seluruh energi asalnya. Mengapa dia masih memiliki kekuatan yang begitu ganas? Kemudian, kekuatan mendominasi yang disalurkan ke dalam tombak Suanyuan melewati tombak perang Suanyuan dan masuk ke dalam tubuh Suanyuan Changyun. Suanyuan Changyun segera dikirim terbang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ekspresi Suanyuan Changyun berubah drastis saat dia terbang mundur. Dia dengan jelas merasakan bahwa energi unsur di tubuh pihak lain telah habis. Mengapa? Bagaimana dia masih bisa melancarkan serangan seperti itu? Dalam pertarungan tadi, dia telah menggunakan skill pertarungan pamungkasnya, tebasan langit pembakaran Suanyuan. Faktanya, kekuatan Suanyuan Changyun telah terkuras dan dia juga terluka parah. Namun, Suanyuan Changyun memiliki tubuh abadi yang legendaris. Tubuh fisiknya pulih dengan cepat, dan saat tubuh fisiknya pulih, kekuatan tempurnya juga pulih dengan cepat. Namun, pihak lain jelas telah kehabisan tenaga dan terluka parah, namun dia masih bisa mengirimnya terbang. Mengaum, 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 Suanyuan Changyun terlempar, tetapi kilin emas di bawah kakinya masih ada. Melihat tuannya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Golden Kilin yang terluka parah segera meraung keras dan menerkam Si Feng, yang hendak mengejar. Bajingan, beraninya kamu menjadi sombong saat kamu terluka seperti ini. Apakah menurut Anda Ben Sao tidak memiliki hewan peliharaan? Si Feng berteriak dingin ketika dia melihat Golden Kilin menerkamnya. Kemudian, lampu merah darah besar menyala di depan Si Feng. Mengaum, raungan marah yang terdengar seperti kebangkitan binatang buas bergema. Seekor ular berkepala tiga berwarna dilepaskan dari ruang merah darah oleh Si Feng. Itu adalah tiga klon dari delapan Li Divine Snake. Begitu ular berkepala tiga itu muncul, ekornya yang besar, yang merupakan campuran warna merah, biru, dan ungu, tiba-tiba berayun ke arah Golden Kilin. Bang, mengaum, setelah serangkaian ayunan, ia menabrak tubuh Golden Kilin dan membuatnya terbang. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang, dan darah masih mengalir keluar darinya. Meskipun itu adalah kaisar bintang lima, ia terluka parah. Seperti tuannya, Suanyuan Changyun, ia tidak lagi memiliki kecakapan bertarung seperti sebelumnya. Mengaum, 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 ular berkepala tiga itu mengeluarkan tiga raungan keras secara bersamaan. Tubuh besarnya tiba-tiba bergerak dan terbang menuju Golden Kilin yang dikirim terbang. Pada saat yang sama, Si Feng tidak lagi memperhatikan pertempuran antara ular berkepala tiga dan Golden Kilin. Sosoknya terbang dan mengejar Suanyuan Changyun. Kekuatan fisik, itu kekuatan fisik. Pemberontak Jiu Yu ini tidak hanya mengembangkan seni bela diri, tetapi juga mengembangkan kekuatan fisiknya hingga tingkat yang kuat. Legenda mengatakan bahwa Yu Ming mengembangkan seni bela diri, tubuh fisik, dan jiwa pada saat yang bersamaan. Tubuh fisiknya menantang langit dan mencapai tubuh ilahi yang diperoleh, tubuh dunia bawah Jiu Yu. Suanyuan Changyun, yang masih terbang dengan cepat, tiba-tiba memikirkan alasan mengapa orang itu memiliki kekuatan tempur seperti itu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di atas Suanyuan Changyun. Suanyuan Changyun melihat sosok berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atasnya dan tiba-tiba menginjak tubuhnya. Ben Sao, mari kita lihat apakah tubuh abadi legendarismu benar-benar abadi. Setelah mengatakan itu, kaki Si Feng dengan keras menginjak dada Suanyuan Changyun. Anda, Anda, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Suanyuan Changyun meraung marah ketika dia melihat kaki itu menghentak ke arahnya. Bam, ah! Dampak kekerasan dan lolongan menyakitkan Suanyuan Changyun terdengar pada saat yang bersamaan. Suanyuan Changyun, yang terbang mundur, langsung jatuh ke tanah setelah diinjak oleh Si Feng. Tidak, apa yang sedang terjadi? Tuanku, tuanku, benar-benar terinjak. Melihat medan perang di depan mereka, 5.000 elit Suanyuan segera berteriak dalam kesedihan. Mereka tidak percaya bahwa tuan mereka yang tak terkalahkan, Suanyuan Changyun, benar-benar diinjak-injak seperti ini. Dia bahkan melolong menyakitkan. Kaki yang menginjak Suanyuan Changyun seketika seakan telah menginjak keras hati 5.000 tentara Suanyuan, membuat mereka merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pisau. Ben Sao membunuh Suanyuan Wuming saat itu. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, dia akan datang untuk membunuh cucu Suanyuan Wuming, Suanyuan Changyun. Tampaknya Ben Sao memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Suanyuan Anda. Suanyuan Changyun, yang turun dengan cepat, mendengar suara dingin di telinganya. Setelah mendengar suara ini, ekspresi Suanyuan Changyun berubah drastis lagi. 823. Kamu membunuh kakekku, Suanyuan Wuming. Anda, 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 ekspresi Suanyuan Changyun berubah drastis saat dia jatuh ke bawah. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Si Feng telah muncul di atas Suanyuan Changyun pada suatu saat, dan dia berkata, Benar, saya Wuming. Ben Sao kembali lagi. Keluarga Suanyuan Anda ditakdirkan untuk binasa di tangan Ben Sao sejak generasi Suanyuan Wuming. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia menginjak kaki kanannya lagi, mengincar jantung Suanyuan Changyun. Kamu Ming. Kamu Ming. Kamu Ming. Kamu Ming. Kaisar Jiuyu. Kamu Ming. Wajah Suanyuan Changyun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menggumamkan nama ini dengan lembut, tumpang tindi dengan sosok di atasnya dengan sosok seperti Dewa Iblis di benaknya saat itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat kaki yang hendak menginjak jantungnya. Tidak, tidak, tidak. Suanyuan Changyun meraung dengan enggan. Untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Suaranya semakin keras. Bang, tidak peduli bagaimana Suanyuan Changyun meraung, Si Feng secara alami tidak akan berhenti. Kaki itu dengan kejam menginjak jantung Suanyuan Changyun, langsung menembus tubuh Suanyuan Changyun. Ben Sao, aku ingin melihat apakah tubuh abadi legendarismu benar-benar abadi, Si Feng berkata dengan dingin ketika api suci yang menyatu dengan dantiannya mulai beredar. Meskipun tubuh Suanyuan Changyun ditembus oleh Si Feng, dia, yang memiliki tubuh abadi legendaris, masih hidup. Saat ini, dia hanya merasakan darah di tubuhnya mendidih hebat seperti air mendidih. Kemudian, itu melonjak dengan liar menuju jantungnya. Wajah Si Feng yang terbakar menatap dingin ke arah Suanyuan Changyun di bawah. Berhenti, 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 berhenti. Merasa darahnya diserap secara gila-gilaan oleh orang ini, Suanyuan Changyun meraung lagi. Tubuhnya seperti balon kempes, dengan cepat mengerut karena daya isap yang kuat. Hidupnya dengan cepat terkuras abis seperti darahnya. Kesadarannya dengan cepat surut dari pikirannya seperti air pasang. Hanya ketika darahnya abis dan tubuhnya berubah menjadi mayat yang layu, Si Feng merasakan bahwa Suanyuan Changyun telah benar-benar mati. Seni neder Jiuyu beredar, dan Si Feng dengan cepat melahap energi dan jiwa kematian Suanyuan Changyun. Seorang ahli generasi yang tiada taranya, Kaisar Bela Diri Bintang 8 dari kota Suanyuan, Suanyuan Changyun, telah jatuh. Setelah melahap tubuh Suanyuan Changyun, energi Si Feng berada di sisi lain, melahap ahli yang tiada taranya setelah melahap ahli-ahli yang tiada taranya dari Kaisar Bela Diri Bintang 8 adalah tubuh ahli yang tiada taranya. Segera, dia harus mampu membuat terobosan lain dan menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 7. Eh, pada saat ini, Si Feng berseru. Di dalam dantiannya, gumpalan api suci telah melahap seluruh darah Suanyuan Changyun. Namun, ada setetes darah merah terang yang tidak normal terbakar di api suci, namun tidak dapat dihancurkan atau dimakan oleh api suci. Tetesan darah ini agak aneh. Dengan pemikiran dari Si Feng, setetes darah mengalir dari tangannya dan masuk ke lengannya. Kemudian mengalir dari lengannya ke tangan kanannya dan muncul di telapak tangannya. Tetesan darah ini, Si Feng menatap setetes darah merah terang yang tidak normal di tangannya. Dia bisa merasakan aura kehidupan yang kuat dari setetes darah ini. Ben Sao mengerti sekarang. Inilah asal-muasal legenda tubuh abadi Suanyuan Changyun, Gumam Si Feng lagi. Suanyuan Changyun memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Dikabarkan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi. Tampaknya semua ini berasal dari setetes darah yang bahkan api suci pun tidak dapat membakarnya. Itu adalah darah abadi. Si Feng melihat dengan matanya sendiri bahwa dia telah meninggalkan bekas luka yang mengerikan di wajah Suanyuan Changyun. Bekas luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka di tubuhnya juga sembuh dengan cepat. Kecepatan pemulihan ini bahkan lebih cepat daripada Jiu Yu Underworld fisik miliknya yang menggunakan teknik Jiu Yu Underworld. Bagus. Sangat bagus. Si Feng mencibir. Saya tidak menyangka bahwa setelah membunuh Suanyuan Changyun, saya tidak hanya akan melahap energinya yang tak terbatas, tetapi saya juga akan mendapatkan setetes darah abadi ini. Jika Jiu Yu Underworld fisik saya menyatu dengan setetes darah abadi ini, kecepatan pemulihannya pasti akan meningkat. Jika saya menggunakan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan. Saat itu, Si Feng telah memperoleh api yang mewakili hukum kehidupan di reruntuhan kuno. Es, badai, bumi, banjir, rune primordial, dan kemudian kegelapan. Lampu, kematian, kehidupan. Karena metode kultivasinya, dia menggunakan karakter kuno yang melambangkan kematian. Sedangkan untuk karakter lainnya, ketika dia mengaktifkan Sein Flame, dia akan mengaktifkan karakter kuno yang mewakili hukum api. Saat dia dalam penyembuhan, dia akan mengaktifkan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan. Selama dia menyatu dengan setetes darah abadi ini dan mengaktifkan karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan, dia pasti akan mencapai efek yang lebih ajaib. Memikirkan hal ini, Si Feng segera mengaktifkan semua darah di tubuhnya. Setetes darah abadi di telapak tangannya juga perlahan tenggelam ke telapak tangannya, kembali ke tubuhnya dan mengalir ke dalam darahnya. Segera, setetes darah abadi ini berhasil menyatu dengan darah di tubuhnya. Setelah itu, Si Feng mengulurkan jari telunjuk kirinya dan, seperti ujung pisau, dengan mudah membuat sayatan di telapak tangan kanannya. Luka langsung muncul di telapak tangan Si Feng dan darah merah cerah mengalir keluar. Si Feng tiba-tiba melihat luka di telapak tangannya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh tubuh fisiknya. Muncul, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Karakter kuno juga muncul di telapak tangan kanannya. Begitu karakter ini muncul, luka di telapak tangannya langsung menghilang. Hahaha, merasakan kemampuan penyembuhan ajaib dari tubuh fisiknya, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Tubuh abadi. Sekarang Ben Sao telah menyatu dengan setetes darah abadi ini, karakter kuno yang mewakili hukum kehidupan, dan tubuh Jiu Yu yang tidak dapat dihancurkan dari teknik Jiu Yu Neder, bersama dengan tubuh ketuhanan yang diperoleh Ben Sao dan tubuh Jiu Yu Neder, tubuh fisik Ben Sao adalah yang sebenarnya. Tubuh abadi di dunia ini. Tubuh abadi Suanyuan Chang Yun tidak bisa dibandingkan dengan Ben Sao. Suanyuan Chang Yun. Ketika Si Feng memanggil nama Suanyuan Chang Yun, dia menyadari bahwa mayat yang layu itu masih melilit kakinya. Kemudian, sambil berpikir, mayat Suanyuan Chang Yun mulai terbakar dengan amukan api berwarna merah darah. Noda emas samar-samar terlihat dalam api berwarna merah darah. Noda emas itu adalah Suanyuan Halberg, senjata warisan keluarga Suanyuan. Si Feng mengulurkan tangan kanannya, dan tombak Suanyuan serta cincin emas kelas 5 terbang ke tangan Si Feng. Mayat Suanyuan Chang Yun juga berubah menjadi abu dan lenyap sama sekali dari dunia ini. 824. Dia meninggal. Tuanku benar-benar mati. Suanyuan Chang Yun secara pribadi pergi berperang dan mati di dunia ini. 5.000 elit Suanyuan semuanya berteriak sedih. Mereka tidak hanya setia kepada Suanyuan Chang Yun, tetapi mereka juga percaya padanya. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka. Dewa perang telah jatuh, dan legendanya telah hancur. Mendengar tangisan itu, Si Feng mengangkat wajahnya yang dingin. Dengan bantuan darah abadi dan kata-kata kuno kehidupan, luka bakar mengerikan di wajah Si Feng tanpa disadari telah sembuh, dan dia telah kembali ke wajah dingin dan tampan itu. Kemudian, Si Feng berteriak dengan dingin, kembalilah ke kota Suanyuan dan buka gerbang kota untuk menyambut Ben Sao. Jika tidak, kalian semua akan mati seperti Suanyuan Chang Yun. Suara dingin Si Feng bergema di udara dan memasuki telinga 5.000 elit Suanyuan. Ah! Mendengar suara dingin itu, 5.000 elit Suanyuan dengan cepat pulih dari kesedihan atas kematian Suanyuan Chang Yun. Mereka segera menyadari bahwa apa yang harus mereka hadapi sekarang bukanlah kematian Suanyuan Chang Yun, tetapi iblis gila yang telah membunuh 300.000 tentara Suanyuan kemarin. Pada saat ini, salah satu elit Suanyuan buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Si Feng. Dipahami, segera kembali ke kota Suanyuan dan buka gerbang kota untuk menyambut tuanku. Setelah dia selesai berbicara, Jenderal Perang Suanyuan dengan cepat berbalik dan berteriak kepada orang banyak, ayo pergi. Kembali ke kota Suanyuan dan buka gerbang kota. Ya, para elit Suanyuan menjawab serempak. Kemudian, mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Tentara berbalik dan terbang dengan cepat menuju kota Suanyuan. Setelah melihat orang-orang ini pergi, pandangan Si Feng sekali lagi terfokus pada Suanyuan Halbert di tangannya. Artefak mendalam tingkat Kaisar Bintang 8. Sekarang itu adalah artefak ilahi sejati di benua Tianheng. Saat Si Feng berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Suanyuan Halbert ke tangannya. Ia menembus udara dan melesat ke arah Luo King Chuan di kejauhan. Lalu, suara Si Feng terdengar lagi. King Chuan, tangkap ini. Ben Sao memberikan Suanyuan Halbert ini padamu. Terima kasih. Wajah Luo King Chuan bersinar ketika dia mendengar suara Si Feng. Tubuhnya bergerak tiba-tiba saat dia menembak ke arah tombak perang Suanyuan yang terbang ke arahnya. Tombak Suanyuan dari kota Suanyuan adalah senjata dewa yang terkenal di seluruh benua Tianheng. Bagaimana mungkin Luo King Chuan tidak senang memiliki senjata ilahi seperti itu? Sosok Luo King Chuan menerobos udara dan tiba-tiba meraih Suanyuan Halbert yang terbang ke arahnya. Dia menengadah ke langit, rambut panjangnya berkibar tertiup angin kencang, dan tertawa terbahak-bahak, ha ha. Ha 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 ha. Si Feng mengabaikan Luo King Chuan dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain medan perang. Mengaum. Aduh. Mengaum. Teriakan ganas dari binatang buas bergema di dunia kecil itu. Piton Raksasa Berkepala Tiga masih bertarung dengan Golden Kilin. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan binatang ilahi kuno, Kilin, meskipun penuh dengan luka, ia masih mengaum dengan keras dan menyemburkan api emas untuk membakar Piton Raksasa Berkepala Tiga. Mengaum. Mengaum. Piton Raksasa Berkepala Tiga juga mengaum dengan keras. Kepala ularnya yang berwarna merah menyala menyemburkan api merah menyala, kepala ular birunya menyemburkan es biru sedingin es, dan kepala ular ungunya menyemburkan api ungu. Dia memuntahkan cahaya ungu, dan di bawah cahaya ungu, api emas yang menyala segera padam. Adapun ekor ular tiga warna, tiba-tiba terayun sekali lagi, dan dengan suara, Pak, yang tajam, sekali lagi dengan kejam menabrak tubuh Kilin emas. Mengaum. Mengaum. Golden Kilin mengejang kesakitan dan melolong keras. Si Feng melihat pertarungan antara dua binatang itu. Meskipun Golden Kilin telah terluka para oleh cahaya pedang peraknya dan telah kehilangan kekuatan tempur aslinya, ia masih merupakan binatang iblis tingkat Kaisar Bintang V. Untuk sesaat, kedua binatang itu masih belum bisa menentukan pemenangnya. Lampu merah darah menyala di tangan kanan Si Feng dan muncul di tangan kanan Si Feng. Si Feng menunduk dan menatap pedang haus darah. Dia merasakan roh pedang haus darah, binatang haus darah, dan bergumam, sudah waktunya bagimu untuk maju. Saat Si Feng berbicara, pedang haus darah bergetar di tangannya. Binatang haus darah sekarang menjadi binatang iblis tingkat mulia tingkat tujuh. Secara alami, ia bisa memahami kata-kata Si Feng. Lalu, Si Feng mengayunkan tangan kanannya. Pedang haus darah berubah menjadi cahaya merah darah dan terbang keluar, menembak ke arah kilin emas yang sedang melawan piton raksasa berkepala tiga. Mengaum, mengaum, Golden Kilin membuka mulutnya dan hendak menerkam kepala ular biru di tengah. Tiba-tiba, tubuh emasnya bergetar, dan aura yang sangat berbahaya muncul di dalam hatinya. Golden Kilin segera merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari belakangnya dan dengan cepat mendekatinya. Golden Kilin tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, ia melihat cahaya mengalir berwarna merah darah, seperti meteor berwarna merah darah, dengan cepat meluncur ke arahnya. Golden Kilin merasakan kekuatan yang tidak dapat dilawannya dalam cahaya merah darah yang mengalir ini. Mengaum, 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 kilin emas tiba-tiba meraum. Keempat kukunya terbang, dan tubuhnya buru-buru lari ke atas. Namun, aliran cahaya berwarna merah darah itu lebih cepat dari Golden Kilin. Itu terbang ke tenggorokan Golden Kilin dan memperlihatkan gagang pedang haus darah. Mata seukuran kepalan tangan Golden Kilin melebar. Kemudian, tubuhnya dengan cepat mengerut seperti tuannya, Suanyuan Changyun, hingga berubah menjadi mayat Kilin yang layu. Kilin bis tingkat kaisar puncak bintang lima telah jatuh. Kilin telah mati, dan tubuhnya yang layu dengan cepat jatuh ke tanah di bawahnya. Pedang haus darah tiba-tiba bergerak dan ditarik keluar dari tenggorokan Golden Kilin, mengambang di kehampaan. Pada saat ini, cahaya merah darah menyala terus-menerus dari pedang haus darah. Aum, 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 Gelombang raungan binatang buas datang dari pedang haus darah. Pada saat ini, binatang haus darah, makhluk jiwa dengan garis keturunan kuno, meraung. Sosok Sifeng tiba-tiba muncul di medan perang binatang buas ini. Dia menggenggam pedang haus darah, yang masih bersinar dengan cahaya merah darah, dan menatap pedang haus darah sampai cahaya yang bersinar itu benar-benar menghilang dari pedangnya. Penampilan asli pedang haus darah terungkap lagi. Dia membengkokkan jari tengah kirinya dan menjentikan tubuh pedang haus darah. Dengan dentang, seruan pedang terdengar dari pedang haus darah. Setelah pedang haus darah menelan darah kilin tingkat kaisar puncak bintang 5, Sifeng sudah merasakan bahwa pedang ini telah maju ke puncak tingkat suci bintang 9 dan akan maju ke kaisar tingkat 9. Senjata ilahi tingkat. Tangan kanan Sifeng tiba-tiba bergetar lagi. Mengaum. Raungan keras terdengar lagi, dan bayangan besar berwarna merah darah muncul dari pedang haus darah. Ada satu tanduk di kepalanya, dan tubuhnya ditutupi dengan kilin berwarna merah darah. Wajahnya garang dan garang. Bayangan ini adalah bayangan binatang haus darah. Setelah menelan darah kilin emas, binatang haus darah telah menyelesaikan pertumbuhannya. Ia telah berevolusi dari masa bayi hingga dewasa. Pada saat ini, aura binatang haus darah menunjukkan bahwa ia telah berevolusi secara langsung dari tingkat kaisar tingkat 7 ke tingkat kaisar tingkat 9. 825. Dentang. Sifeng menjentikan pedang haus darah dengan tangan kirinya lagi. Pedang haus darah mengeluarkan seruan pedang lagi. Mengaum. Binatang bulan darah roh pedang, yang telah berevolusi menjadi kaisar bela diri pangkat 9 dewasa, membuka mulutnya lagi setelah teriakan pedang. Ia mengeluarkan suara gemuruh, memperlihatkan dua baris taring tajam dan ganas yang seperti pisau tajam. Kemudian, bayangan berdarah besar yang muncul di atas Sifeng berangsur-angsur menghilang seperti kabut berdarah dan kembali ke pedang haus darah. Sifeng menatap pedang haus darah dan berkata, setelah kembali ke kota Suanyuan, saya akan pergi ke gedung harta karun dan membeli set kejahatan darah. Setelah itu, saya seharusnya berhasil naik ke kaisar bela diri peringkat 9. Setelah itu, Sifeng memandang Luo King Chuan dan berkata, King Chuan, ayo pergi ke kota Suanyuan. Oke, Luo King Chuan menjawab dan memasukkan tombak pertempuran Suanyuan ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Sifeng menggerakkan pikirannya lagi. Ular piton raksasa berkepala tiga yang melayang di kehampaan tidak jauh dari sana bergegas menuju mereka di bawah pikiran Sifeng. Ketika mendekati Sifeng, ia segera bersinar dengan cahaya berdarah yang kuat dan dibawa kembali ke dalam prasasti berdarah oleh Sifeng. Ayo pergi! Sifeng berteriak dan terbang menuju kota Suanyuan bersama Luo King Chuan. Kota Suanyuan adalah kota kuno dengan sejarah panjang. Konon dibangun oleh leluhur Suanyuan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dengan kota Suanyuan sebagai fondasinya, kota ini menyapu sebagian besar wilayah-wilayah barat. 10.000 tahun yang lalu, kota Suanyuan dan kota Suanyuan terkenal. Tapi hari ini, kota Suanyuan berada dalam kekacauan. Tidak ada alasan lain selain berita bahwa Suanyuan Changyun, penguasa kota-kota Suanyuan, telah terbunuh telah dikirim kembali ke kota Suanyuan. Untuk sementara waktu, seluruh kota Suanyuan berada dalam keadaan panik. Orang-orang membicarakannya. Ada banyak suara. Ayo kita evakuasi kota Suanyuan secepat mungkin sebelum iblis itu memasuki kota. Setan itu membunuh 300.000 prajurit perang Suanyuan kita. Orang ini sangat kejam. Ketika dia tiba, dia pasti akan membantai kota itu. Kalau begitu, sudah terlambat untuk pergi. Tapi, yayasan kami ada di kota Suanyuan. Jika kita meninggalkan kota Suanyuan, kemana lagi kita bisa pergi? Kemana? Dimanapun baik-baik saja. Itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Ketika saatnya tiba, dia akan dibunuh oleh iblis itu dan kehilangan nyawanya. Jika kita hidup, masih ada harapan. Tapi jika kita mati, tidak akan ada apa-apa. Aku tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Tuan kota Tuan kami, Kaisar Beladiri Bintang Delapan yang luar biasa, sebenarnya dibunuh oleh orang jahat. Saya sudah berlatih sejak kecil, saya sudah kota Suanyuan. Saudaraku, apa rencanamu di masa depan? Dalam keadaan seperti ini, aku hanya bisa meninggalkan kota Suanyuan secepat mungkin dan berkeliling dunia sebelum membalas dendam di dadaku. I kota Suanyuan, kota Suanyuan Suanyuan, kota Suanyuan, kota-kota Suanyuan, kota Suanyuan. Adik kecil mendoakan kesuksesan dan pengakuan kakak di masa depan, dan dianugerahi gelar markis dan jenderal. Berlari, ah, jika kita tidak lari sekarang, iblis itu akan membunuhnya. Saat ini, empat gerbang kota-kota Suanyuan terbuka lebar. Orang-orang bergegas keluar dari empat gerbang kota seperti air pasang, melarikan diri menuju daratan tanpa batas dan masa depan yang tidak diketahui. Bahkan ketika Si Feng dan Luo King Chuan tiba di kota Suanyuan, mereka melihat banyak orang masih bergegas keluar dari kota Suanyuan. Haha, sepertinya mereka sudah tahu bahwa Suanyuan Changyun telah tewas dalam pertempuran. Mereka takut kita akan membantai kota, jadi sulit bagi mereka untuk melarikan diri, kata Luo King Chuan sambil tersenyum sambil melihat orang-orang yang melarikan diri di bawah. Bagaimanapun, kami memiliki reputasi buruk dalam membantai 300 ribu tentara Suanyuan. Wajar jika mereka takut membantai kota. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka tidak memprovokasi Ben Sao. Mengapa Ben Sao membunuh mereka? Orang-orang yang dibunuh Ben Sao adalah musuh Ben Sao. Karena mereka memilih menjadi musuh Ben Sao, mereka pasti sudah siap dibunuh oleh Ben Sao. Mari kita abaikan mereka dan langsung pergi ke gedung 10 ribu pedagang harta karun. Oke. Luo King Chuan mengangguk. Kemudian, bersama Si Feng, mereka terbang langsung ke langit di atas kota Suanyuan. Kemudian, mereka mendarat di gedung tinggi di kota, gedung pedagang sejuta harta karun, di pintu masuk gedung pedagang sejuta harta karun. Keduanya berjalan langsung ke aula gedung pedagang sejuta harta karun. Namun, saat mereka memasuki gedung pedagang sejuta harta karun kali ini, pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat itu, aula sedang ramai dikunjungi orang. Sekarang, hanya ada beberapa orang. Tampaknya insiden besar di kota Suanyuan, yang saat ini berada dalam kekacauan, telah mempengaruhi bisnis rumah pedagang 10 ribu harta karun. Para tamu yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Saat ini, seorang pelayan cantik di aula menyambut mereka seperti biasa ketika dia melihat kedatangan kedua pelanggan tersebut. Dia berbicara dengan hormat kepada Si Feng dan Luo King Chuan. Ada banyak pelayan di gedung sejuta harta karun. Orang yang menyapa mereka kali ini bukanlah pelayan yang dilihat Si Feng dan Luo King Chuan terakhir kali. Si Feng berkata kepada pelayannya, Terakhir kali aku di sini, aku melihat baju pembunuh darah. Aku di sini untuk membelinya. Setelan pembunuh darah. Mendengar kata-kata ini, pelayan itu bergumam pelan. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah dan dia tampak menyesal. Dia berkata pada Si Feng, Maafkan aku. Baju pembunuh darah telah diambil dari rak. Mengapa Anda tidak melihat harta karun lainnya? Diambil dari rak. Setelah mendengar kata-kata pelayan itu, Si Feng sedikit mengernyit. Lalu, dia dengan cepat santai. Dia sudah tahu kenapa baju pembunuh darah dikeluarkan dari rak. Terakhir kali, dia meminta dua kaisar agung bela diri dari gedung pedagang sejuta harta karun untuk mengambilnya. Kemudian, Si Feng berkata lagi, Minta manajermu untuk datang ke sini. Ada yang ingin kukatakan padanya. Pengelola. Oke, harap tunggu sebentar. Saya akan memberitahu manajer kami sekarang. Kemudian, pelayan itu membungkuk pada Si Feng dan Luo Kingchuan dan berbalik untuk pergi. Si Feng dan Luo Kingchuan menatap pelayan yang akan berangkat. Kemudian, mereka melihatnya datang ke konter dan berdiri di depan seorang wanita cantik. Xiao Rong, ada apa denganmu? Wanita cantik itu bertanya ketika dia melihat pelayan itu. Manajer, dua tamu di sana ingin mengatakan sesuatu. Mereka memintaku untuk menelponmu, jawab Xiao Rong. Saat dia berbicara, dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke arah di mana Si Feng dan Jian Wu Shuang berada. Dua tamu, mengikuti jari Lil Rong, wanita cantik itu menoleh dan menoleh. Ketika dia melihat Si Feng dan Luo Kingchuan, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tanpa sadar berseru, M. Tuanku. Kemudian, wanita itu mengabaikan pelayan bernama Xiao Rong dan dengan cepat berjalan menuju Si Feng dan Luo Kingchuan. Itu dia. Sekilas Si Feng mengenali bahwa wanita yang berjalan ke arahnya adalah pelayan yang menerimanya terakhir kali. 826. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Mohon terima hormat dari saya. Di gedung pedagang seribu harta karun, wanita itu berkata dengan hormat dan penuh rasa terima kasih begitu dia datang ke hadapan Si Feng dan Luo Kingchuan. Semua orang tahu tentang kejadian besar yang terjadi di kota Suanyuan. Tentu saja, dia juga mengetahuinya. Bisa dibilang masalah ini semua karena gadis kecil seperti dia. Suanyuan Yanru, putri gubernur kota Suanyuan, bersikap tidak masuk akal dan menamparnya. Kedua pria ini tidak tahan dengan kelakuan Suanyuan Yanru dan telah membantunya. Mereka tidak hanya menamparkan Suanyuan Yanru, tetapi mereka juga menculiknya. Menculik Suanyuan Yanru di kota Suanyuan sama dengan melakukan pelanggaran berat. Awalnya, dia mengira dirinya mendapat masalah besar kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa para petinggi di gedung pedagang harta karun segudang tidak akan menyalahkannya sama sekali. Sebaliknya, mereka mempromosikannya menjadi seorang supervisor, yang berarti dia hanyalah seorang supervisor kecil di aula ini. Dalam beberapa hari terakhir, berita mengejutkan terdengar di telinganya satu demi satu. Jenderal Yun Jian dari kota Suanyuan tewas dalam pertempuran. Seluruh 300 ribu tentara Suanyuan telah terbunuh. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Apalagi hari ini, dia mendengar kabar mengejutkan lainnya. Gubernur kota Suanyuan, Suanyuan Changyun, telah meninggal. Dia telah dibunuh oleh iblis gila yang menculik putrinya. Berita ini bisa dikatakan sangat mengejutkannya. Dia juga mengerti mengapa gedung pedagang seribu harta karun mempromosikannya alih-alih menghukumnya. Itu semua karena orang di depannya. Melihat wanita itu membungkuk padanya, Si Feng berkata, baiklah, tidak perlu bersikap sopan. Ben Sao ada di sini untuk membeli set pembunuh darah yang dia sukai sebelumnya. Perangkat pembunuh darah telah diurus oleh Tuan. Mohon tunggu sebentar di sini. Saya akan pergi dan mengambilnya sekarang, kata wanita itu dengan hormat. Baiklah, Si Feng mengangguk. Lalu, wanita itu berbalik dan pergi. Di sebuah kamar pribadi di gedung pedagang seribu harta karun, seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya duduk berhadapan. Jika Si Feng hadir, dia pasti mengenali mereka. Mereka adalah dua kaisar bela diri yang menghalangi jalannya di gedung pedagang seribu harta karun hari itu. Orang tua itu bernama Penatua Kui, dan pria parubaya itu bernama Weida. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan peristiwa besar di kota Suanyuan. Aku tidak menyangka gadis itu akan membunuh Suanyuan Changyun. Dia sangat kejam. Untungnya, dia tidak membunuh kita terakhir kali. Itu benar. Kamu benar. Weida menyesali. Memikirkan kembali terakhir kali dia menghadapi orang yang begitu kejam, dia masih memiliki rasa takut yang masih ada. Orang kejam itu tidak hanya membunuh Suanyuan Changyun, tetapi dia juga terkenal karena membunuh 300 ribu orang di kota Suanyuan. Di matanya, nyawa manusia bukanlah apa-apa. Ya, lalu dia menundukkan kepalanya dan melihat token emas di tangannya. Dia berkata, mungkin itu semua berkat Tuan Muda Kita Jinsuai yang mengenal orang ini. Jika tidak, kita mungkin selangkah lebih maju dari Suanyuan Changyun. Weida berkata, Tuan Muda Jinsuai milik kita ini selalu dikirim ke wilayah timur untuk dilatih oleh Tuan Menara. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa mengenal orang kejam seperti itu. Saya tidak percaya orang kejam ini berasal dari wilayah timur. Bahkan tidak banyak kaisar bela diri di tempat tandus seperti wilayah timur. Bagaimana orang yang begitu kejam bisa muncul? Mendengar kata-kata Weida, Penatu Akui menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Setiap anjing mempunyai masanya masing-masing. Saya belum pernah mendengar ada ahli yang muncul di wilayah timur, tetapi pernah ada dalam sejarah. Anda tidak bisa begitu yakin. Saya menyaksikan Tuan Muda Jinsuai tumbuh besar di markas besar. Dia tulus dan memperlakukan orang dengan tulus. Dia memiliki sikap seorang penguasa menara. Tidak mengherankan jika dia mengenal ahli seperti itu. Tuan, bawahan ini meminta audiensi. Ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Saat ini, suara seorang wanita muda terdengar dari luar pintu, mengganggu pembicaraan mereka. Masuk, kata Penatu Akui. Pintu perlahan dibuka, dan seorang wanita muda dan cantik memasuki kamar pribadi. Itu adalah wanita yang datang untuk mengambil Blut Finset. Salam, Penatu Akui, Penatu Akui. Wanita itu berjalan ke sisi Penatu Akui dan Wei dadan membungkuk. Xiaoyu, apa masalahnya? Penatu Akui memandang wanita itu dan bertanya. Tetua, pemuda dari masa lalu ada di sini. Dia ada di aula sekarang, kata Xiaoyu. Pemuda dari masa lalu. Pemuda yang mana? Wei da bertanya dengan bingung setelah mendengar apa yang dikatakan wanita bernama Xiaoyu. Penatu Akui bereaksi dengan cepat. Dia segera berdiri dari bangku dan berkata pada Wei da, pemuda mana lagi yang ada di sana? Cepat, ikut aku untuk menyambutnya. Dia, Wei da langsung bereaksi saat melihat reaksi Penatu Akui. Dia berdiri dari bangku juga. Mereka berdua baru saja membicarakan tentang pemuda itu. Mereka tidak menyangka pemuda itu akan datang. Apakah dia di sini untuk mendapatkan Blut Finset? Penatu Akui bertanya pada Xiaoyu. Ya, saya sedang mempersiapkan set Blut Fins. Terakhir kali, Penatu Akui menyuruh bawahan ini untuk melapor segera setelah orang ini datang, sehingga bawahan ini tidak berani lalai, jawab Xiaoyu. Bagus, ayo pergi. Kemudian, mereka bertiga buru-buru keluar kamar. Si Feng dan Luo King Chuan terus menunggu di aula gedung pedagang seribu harta karun. Tidak lama kemudian, mereka melihat wanita muda itu muncul di aula. Ada dua orang lagi di depannya. Mereka adalah dua kaisar bela diri yang menghalangi jalan mereka terakhir kali. Gedung pedagang seribu harta karun kami merasa terhormat atas kehadiran Anda. Penatu Akui menyambut mereka dengan senyuman begitu dia melihat Si Feng dan Luo King Chuan di depannya. Ada perbedaan besar antara penampilan mereka saat ini dan saat mereka memblokir keduanya dengan postur kuat mereka saat itu. Segera setelah Penatu Akui selesai berbicara, Wei Da menambahkan, kami tidak tahu siapa kalian berdua terakhir kali, jadi kami mengalami beberapa konflik. Saya harap kalian berdua tidak mengingatnya. Si Jin Suai dan aku adalah teman baik yang telah melalui suka dan duka bersama. Karena kamu berasal dari gedung pedagang seribu harta karun, aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, kata Si Feng. Ya ya, karena Anda mengenal Tuan Muda Jin Suai, kami adalah keluarga. Ayo, ini set Blutfin yang kamu inginkan. Ada di dalam tiga kotak giok ini. Saat Penatu Akui berbicara, dia secara pribadi menyerahkan tiga kotak batu giok kepada Si Feng. Si Feng mengambil kotak giok dan memasukkan cincin penyimpanan ke tangan Penatu Akui. Penatu Akui melirik ke arah cincin penyimpanan dan dengan cepat melambaikan tangannya. Terlalu banyak. Ada terlalu banyak batu primal di sini. Kamu salah satu dari kami, jadi kamu tidak mampu membayar harga ini. 827. Di gedung pedagang seribu harta karun, Penatu Akui menerima cincin penyimpanan Si Feng yang berisi 30 miliar batu primordial dan dengan cepat mengatakan bahwa itu terlalu banyak. Dia berkata bahwa Si Feng adalah salah satunya dan dia tidak membutuhkan terlalu banyak. Lalu dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Si Feng. Si Feng mengambilnya dan memindainya. Ada 20 miliar batu primordial di dalamnya. Pada saat ini, Penatu Akui berkata lagi, karena Anda adalah salah satu dari kami, Anda dapat menerima 10 miliar batu primordial untuk ketiga aksesori pembunuh darah ini. Saya akan menjelaskannya kepada atasan. Karena Penatu Akui mengatakan demikian, Si Feng tidak membantah. Dia menyimpan cincin penyimpanan berisi 20 miliar batu primordial dan kotak diok berisi set pembunuh darah. Dia berkata kepada lelaki tua itu, Ben Sao akan mengingat bantuan dari gedung pedagang seribu harta karun ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan mencari Ben Sao. Ini sudah larut. Ben Sao masih ada yang harus dilakukan. Aku akan pergi sekarang. Mendengar bahwa Si Feng akan pergi, Penatu Akui segera mendesaknya untuk tinggal. Apakah kamu akan berangkat sekarang? Karena Anda di sini, mengapa Anda tidak menginap untuk minum teh hangat dan makan? Tidak dibutuhkan. Si Feng berkata, masih ada yang harus kulakukan. Jika aku punya kesempatan untuk lewat sini lain kali, aku akan datang untuk ngobrol. Kincuan, ayo pergi. Oke, Luo Kincuan mengangguk. Karena ada hal penting yang harus kau lakukan, aku tidak akan menahanmu lagi. Jika lain kali kau punya waktu, kau harus datang ke gedung pedagang seribu harta karun. Biarkan kami menghiburmu dengan baik, kata Tetua Akui. Kemudian, Penatu Akui berkata kepada Weida dan Xiao Yu, ayo pergi. Kami akan mengantar kalian berdua pergi. Oke, keduanya mengangguk dan mengikuti Penatu Akui keluar dari Aula, mengikuti Si Feng dan Luo Kincuan. Oke, ayo berhenti di sini. Kita pergi sekarang. Setelah meninggalkan Aula, Luo Kincuan berbalik dan menangkupkan tinjunya ketiga orang dari gedung pedagang seribu harta karun. Hati-hati, lain kali, kamu harus datang ke gedung pedagang seribu harta karun. Penatu Akui menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Gadis kecil ini pasti akan mengingatnya. Wanita cantik, Xiao Yu, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Si Feng dan Luo Kincuan. Selamat tinggal, kalian berdua. Wei Da, tetua lain dari gedung pedagang seribu harta karun, juga menangkupkan tinjunya. Hati-hati, semuanya. Setelah mengatakan ini, Luo Kincuan berbalik dan berjalan ke jalan bersama Si Feng. Di masa lalu, jalan di kota Suanyuan ini ramai dan ramai dengan arus orang yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, tempat itu menjadi sunyi dan sepi. Sebagian besar toko di kedua sisi jalan telah tutup. Si Feng dan Luo Kincuan berjalan di sepanjang jalan dan menuju ke depan. Di pintu masuk rumah pedagang 10 ribu harta karun, tiga orang yang datang untuk mengantar mereka menunggu sampai dua sosok di jalan benar-benar menghilang dari pandangan mereka sebelum berbalik dan memasuki rumah pedagang 10 ribu harta karun. Di tengah kota Suanyuan berdiri gedung tertinggi di kota seperti Istana Kekaisaran, Rumah Tuan Kota. Meskipun Suanyuan Changyun telah tewas dalam pertempuran, Istana Tuan Kota masih memiliki kekuatan dan prestise seperti dulu. Itu seperti binatang emas raksasa yang merangkak di tanah. Namun, Si Feng sudah merasakan bahwa tidak ada aura di Rumah Tuan Kota. Setelah kematian Suanyuan Changyun, Klan Suanyuan dan semua orang di mansion pasti melarikan diri karena takut dibantai olehnya. Melihat pintu emas yang tertutup, Luo King Chuan membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan dengan santai melambaikannya di depannya. Dengan, ledakan, dua pintu emas di depannya meledak dan jalan luas dibuka oleh Luo King Chuan. Kemudian, Si Feng dan Luo King Chuan pindah dan langsung terbang ke Istana Tuan Kota. Menurut ingatannya, Si Feng membawa Luo King Chuan langsung ke bagian terdalam dari Rumah Tuan Kota. Formasi teleportasi antar domain yang tersisa dari zaman kuno ada di sana. Sepanjang jalan, bangunan di jalan segera dihancurkan oleh pedang Ki Luo King Chuan. Segera, sebuah patung emas besar muncul di depan Si Feng dan Luo King Chuan. Patung emas ini seperti dewa perang lapis baja emas yang besar. Wajahnya yang perkasa menunduk seolah-olah sedang memandang rendah seluruh dunia. Melihat patung emas itu, Si Feng berhenti sejenak dan berkata kepada Luo King Chuan, Patung ini adalah penguasa wilayah barat 10.000 tahun yang lalu, Suanyuan. Saya pernah mendengar nama Suanyuan. 10.000 tahun yang lalu, dia tidak hanya menyapu sebagian besar wilayah barat, tetapi juga menghalangi semua ras. Klan monster, klan ork, klan raksasa, dan klan elf, yang telah mengincar klan manusia dengan tamak pada saat itu, tidak berani menyerang. Dia adalah tokoh sejarah yang terhormat. Tapi sayang sekali, Luo King Chuan menghela nafas. Kedua keturunannya, Suanyuan Wuming dan Suanyuan Changyun, ditakdirkan menjadi musuh Jiuyu. Setelah kematian Suanyuan Changyun, klan Suanyuan mungkin tidak dapat bangkit kembali. Setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, Si Feng menyeringai dan berkata, setelah Suanyuan Wuming dibunuh oleh Ben Sao, klan Suanyuan jarang memiliki orang seperti Suanyuan Changyun. Namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh Ben Sao. Memang sulit bagi Suanyuan klan untuk bangkit kembali. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Ayo turun. Formasi transfer antar domain luar angkasa berada di bawah patung ini. Setelah mengatakan itu, Si Feng menuki ke bawah dan mendarat. Melihat Si Feng bergerak, Luo King Chuan segera mengikutinya. Pada akhirnya, keduanya melayang ke dasar patung emas besar itu. Tangan Si Feng mulai membentuk cetakan tangan yang rumit. Sidik jari mulai berubah perlahan, dan garis-garis karakter emas kuno melayang keluar dari sidik jari Si Feng. Si Feng telah mengambil formasi transfer antar domain di sini dari kota Suanyuan lebih dari sekali atau dua kali. Dia sudah lama menghafal metode mengaktifkan formasi transfer di kota Suanyuan. Garis tanda emas melayang ke tanah. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Tanah tiba-tiba mulai bergetar. Altar formasi transfer emas yang besar perlahan-lahan muncul dari tanah, memancarkan aura kuno. Mata Luo King Chuan tertuju pada altar emas yang mengjulang tinggi. Saat tanah bergetar semakin hebat, altar emas secara bertahap menampakkan penampilan penuhnya. Seluruh altar memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Rune emas kuno yang padat mengalir di altar seperti berudu emas yang berenang perlahan. Ayo pergi! Si Feng dan Luo King Chuan bergerak dan mendarat di atas altar emas. Hati Luo King Chuan sedikit menegang ketika dia tiba di atas altar. Dia menantikan jalan seperti apa yang akan menuju ke api penyucian Yu Ming. 828. Altar susunan transmisi antar domen kuno yang besar terungkap. Si Feng dan Luo King Chuan berdiri di atas altar. Namun, segel tangan Si Feng tidak berhenti. Tanda emas pekat terus melayang keluar. Mereka melayang ke altar di bawah. Meskipun altar telah muncul, altar tersebut masih perlu diaktifkan. Kemudian, Si Feng berteriak dengan suara rendah, King Chuan, isi alurnya dengan batu primordial. Isi ke-8 takik. Ya, Luo King Chuan menjawab. Dia segera berjalan ke tepi altar dan terus mengisi alurnya dengan batu primordial. Ada total 8 alur. Energi susunan transmisi diambil dari batu purba, diaktifkan, dan kemudian diaktifkan kembali. Saat tanda emas Si Feng terus melayang ke bawah, batu primordial Luo King Chuan terus mengisi 8 alur. Pada saat ini, cahaya kemasan dari altar emas menjadi semakin menyelaukan. Koordinat. Menyesuaikan. Jalan menuju dunia bawah. Si Feng berteriak sekali lagi. Dengan pikirannya, dia mulai mengatur koordinat altar kuno ini. Dan nama yang dia teriakkan sebenarnya adalah nama yang belum pernah didengar oleh siapapun di benua Tianheng. Itu disebut jalan menuju mata air kuning. Segera, seberkas cahaya kemasan besar muncul dari altar. Dalam sekejap mata, ia menelan tubuh Si Feng dan Luo King Chuan. Kemudian, kolom cahaya kemasan meluncur ke dalam kehampaan. Ia melesat ke langit tanpa batas. Kamu api penyucian Ming. Kamu api penyucian Ming. Ben Sao akhirnya kembali. Suara Si Feng samar-samar datang dari kolom cahaya kemasan. Segera, kolom cahaya kemasan perlahan menghilang di langit. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Di dunia yang redup, gumpalan api kuning menari-nari di udara seperti gumpalan keinginan Oh, the wish. Seketika, di langit gelap, pilar cahaya kemasan muncul. Kemudian, benda itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Dengan ledakan, benda itu jatuh ke tanah. Sinar cahaya kemasan besar menghilang dan secara bertahap menampakkan dua sosok, satu merah dan satu putih. Mereka adalah Si Feng yang mengenakan baju besi berwarna merah darah dan Luo King Chuan yang mengenakan baju putih. Tuan, apakah ini jalan menuju dunia bawah yang baru saja Anda sebutkan, jalan menuju api penyucian Yu Ming? Luo King Chuan bertanya pada Si Feng sambil melihat dunia gelap dan api kuning yang menari. Ini baru permulaan jalan. Masih ada jarak menuju jalan Yellow Springs yang sebenarnya. Ayo pergi. Sekarang, kita tidak akan menghadapi bahaya apapun untuk saat ini, jadi kita tidak perlu waspada, kata Si Feng kepada Luo King Chuan dan kemudian memimpin untuk berjalan ke depan. Ketika Luo King Chuan berjalan-jalan, meskipun Si Feng mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya di sini untuk saat ini, dia tetap waspada dan tidak santai. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Lalu, Luo King Chuan bertanya, api jenis apa yang dimiliki oleh api menari ini? Itu disebut api dunia bawah. Ia lahir dari dunia bawah dan termasuk dalam kategori api yin, kata Si Feng. Oh, Luo King Chuan mengangguk seolah dia mengerti. Setelah itu, mereka berdua terus berjalan di jalur permulaan ini. Benar, Si Feng tiba-tiba bergumam dengan suara rendah dan berhenti bergerak. Apa yang salah? Mendengar gumaman Si Feng dan melihat Si Feng tiba-tiba berhenti, Luo King Chuan bertanya dengan ekspresi bingung. Aku hampir melupakannya, kata Si Feng. Kemudian, dengan membalikan tangan kanannya, tiga kotak giok muncul di tangannya. Ketiga kotak giok ini adalah kotak yang berisi baju pembunuh darah dari gedung pedagang seribu harta karun. Setelan pembunuh darah tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagi Si Feng, itu adalah fragment pedang suci yang dapat meningkatkan pedang haus darah. Embusan energi putih segera beredar di telapak tangan Si Feng. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba, tiga suara tajam terdengar. Tiga kotak giok di tangan Si Feng tiba-tiba meledak, hanya menyisakan tiga potong perhiasan pembunuh darah di tangan Si Feng. Kemudian, tangan kiri Si Feng membentuk cetakan tangan dan menekan tiga potong perhiasan pembunuh darah di tangan kanannya. Ketika dia melihat tiga potong perhiasan pembunuh darah di gedung pedagang seribu harta karun, Si Feng sudah merasakan bahwa seseorang telah memasang segel pembatasan pada perhiasan itu. Bahkan pedang haus darah miliknya tidak merasakannya saat itu. Retakan, 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 tiga suara lembut terdengar dari tangan Si Feng, dan tiga potong perhiasan pembunuh darah bergetar. Kemudian, Si Feng melepaskan tangan kirinya dari cetakan tangan itu dan menatap tangan kanannya lagi. Ki pembunuh darah yang kuat muncul dari tiga perhiasan di tangannya. Segera, jari tengah Si Feng, yang memiliki tato pedang berwarna merah darah, mulai bergetar. Tampaknya pedang haus darah, yang telah berubah menjadi tato pedang, telah merasakan keberadaan tiga perhiasan pembunuh darah dan tidak dapat menahannya lagi. Pikiran Si Feng bergerak, dan cahaya pedang berwarna merah darah melintas di tangan kanannya. Pedang haus darah muncul dan melayang di telapak tangan Si Feng. Begitu pedang haus darah muncul, kalung pembunuh darah, gelang pembunuh darah, dan anting pembunuh darah segera tersedot ke dalam pedang haus darah seolah-olah berada di bawah daya isap yang kuat. Bang, 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 empat suara tajam terdengar. Kalung, gelang, dan anting-anting itu dipasang pada pedang haus darah. Kemudian, semburan cahaya merah darah bersinar dari pedang haus darah lagi. Mengaum, 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 mengaum. Saat cahaya merah darah bersinar, terdengar semburan binatang buas yang mengaum. Ini adalah auman roh pedang-pedang haus darah, binatang haus darah. Setelah mengikuti Ben Sao begitu lama, pedang ini akhirnya bisa naik ke tingkat kekaisaran kelas 9. Si Feng bergumam sambil menatap lampu merah darah di depannya. Maju ke tingkat kekaisaran kelas 9. Pedang yang bisa maju. Mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan yang berada di sebelahnya langsung terkejut. Senjata mendalam yang bisa maju tidak pernah terdengar. Saya tidak percaya ada senjata ilahi seperti itu di benua Tianheng. Pada saat itu, pedang haus darah telah maju setelah melahap darah Golden Kilin. Perhatian Luo King Chuan semua terfokus pada tombak Suanyuan yang baru saja dia peroleh, jadi dia tidak menyadari kelainan dari pedang haus darah. Luo King Chuan pernah melihat Si Feng menggunakan pedang ini sebelumnya. Dia awalnya mengira itu hanyalah senjata suci kelas 8, tapi sekarang dia tidak menyangka itu adalah pedang yang melanggar akal sehatnya. Pedang ini berasal dari zaman kuno. Saya pikir hanya pembuat sihir dari zaman kuno yang bisa menempa pedang seperti itu. Momomomong, hari itu di Gunung Abadi, kamu disihir oleh makhluk jahat dari geng garis darah dan kehilangan akal sehat. Pedang ini berasal dari suku itu, kata Si Feng. Geng garis darah. Mendengar tiga kata ini, Luo King Chuan mengepalkan tangannya. Binatang iblis kuno yang telah dijaga dan ditekan oleh Gunung Abadi selama beberapa generasi adalah geng garis darah. 829 Dengan integrasi tiga set fragment pedang suci, pedang haus darah tidak diragukan lagi telah maju menjadi senjata mendalam tingkat kaisar bintang 1 kelas 9. Ketika pedang haus darah kembali menjadi pola pedang berwarna merah darah di jari tengah kanan Si Feng, Si Feng dan Luo King Chuan melanjutkan perjalanan mereka dan berjalan menuju api kuning yang menari-nari di langit. Jalan menuju awal sunyi. Sepertinya tidak ada suara lain di sini. Sepertinya tidak ada makhluk hidup lain di sini. Hanya langkah kaki Si Feng dan Luo King Chuan yang bergema perlahan di dunia yang terbuka dan redup ini. Derai-derai. Derai-derai. Lambat laun, ombak di depan mereka melonjak hebat seperti lautan tak berbatas. Itu muncul di hadapan Si Feng dan Luo King Chuan. Derai-derai. 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 Suara deburan ombak yang dahsyat terdengar di telinga mereka. Saat mereka perlahan-lahan mendekati laut, Luo King Chuan menemukan bahwa ombak yang ganas dan begelombang serta laut yang tak berbatas sebenarnya berwarna kuning. Jalan menuju dunia bawah. Kata-kata yang diucapkan Si Feng sebelumnya segera muncul di benak Luo King Chuan. Dia berkata dengan ekspresi sadar, itulah jalan menuju awal. Tampaknya jalan menuju dunia bawah ada di depan kita. Si Feng menatap ke depan. Setelah mendengar gumaman Luo King Chuan, dia menganggup dan berkata, ya, ini adalah dunia bawah. Tapi yang ada di sini hanyalah dunia bawah. Di mana jalannya? Luo King Chuan bertanya. Teruslah bergerak maju. Jalannya ada di bawah kakimu, kata Si Feng. Oh, Luo King Chuan mengangguk seolah dia mengerti. Lalu dia terus bergerak maju bersama Si Feng. Mereka mendekati dunia bawah yang sedang naik daun selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Luo King Chuan tiba-tiba merasa tubuhnya tiba-tiba ditekan oleh dunia ini dan kehilangan kekuatan untuk menerobos udara. Saat ini, mereka bisa masuk ke dunia bawah selama mereka mengambil satu langkah lebih maju. Jalan di bawah kaki mereka yang dikatakan Si Feng tidak muncul sama sekali. Saat ini, Si Feng berbicara lagi. Kamu hanya perlu mengikuti di belakangku dan terus berjalan ke depan. Ingat, begitu kamu menginjakan kaki di jalan menuju dunia bawah, kamu tidak boleh kembali. Apapun yang Anda lihat atau dengar, Anda tidak boleh kembali. Terakhir kali, kakak tertualing Ye Feng hampir mati di jalan menuju dunia bawah karena dia berbalik. Mendengar kata-kata Si Feng, Luo King Chuan terkejut. Kakak tertualing Ye Feng pernah memberitahunya bahwa dia hampir mati dalam perjalanan menuju api penyucian Yu Ming. Ternyata dia hampir mati dalam perjalanan menuju dunia bawah. Pada saat itu, bagi seniman bela diri, dunia bawah adalah dunia bawah, dan dunia bawah adalah dunia bawah. Dunia bawah adalah dunia bawah adalah dunia bawah. Dunia bawah adalah dunia bawah para seniman bela diri. Namun, Luo King Chuan tahu bahwa jalan menuju dunia bawah tidak sesederhana itu. Setelah Si Feng selesai berbicara dengan Luo King Chuan, dia melangkah ke mata air kuning yang bergelombang. Air dunia bawah tidak membuat tubuh Si Feng tenggelam. Sepertinya ada jalan takasat mata di bawah kakinya yang menopang tubuhnya. Kemudian, Si Feng terus bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia memasuki gelombang yang bergelombang dan bergerak maju melawan gelombang kuning yang ganas. Melihat Si Feng melangkah maju, Luo King Chuan juga melangkah ke jalan menuju dunia bawah tanpa ragu-ragu dan mengikuti di belakang Master Si Feng-nya. King Chuan, King Chuan, begitu dia melangkah ke dunia bawah, Luo King Chuan samar-samar mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Suara ini terdengar sangat familiar. Ayah, Luo King Chuan terkejut saat mendengar suara ini. Suara yang terdengar lapuk dan sunyi ini adalah suara ayahnya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Mengapa ayahnya ada di sini? Abaikan semua pikiran yang mengganggu. Jangan diganggu oleh suara-suara itu. Jangan berbalik. Pada saat ini, suara Si Feng terdengar dari depan lagi saat dia menginstruksikan Luo King Chuan sekali lagi. Luo King Chuan segera bereaksi setelah mendengar kata-kata Si Feng. Dia mengambil keputusan dan bergumam, Ya, ilusi. Ini pasti hanya ilusi. Ayah telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kamu tidak boleh kembali, Luo King Chuan mengingat kata-kata Si Feng di dalam hatinya. Selain itu, kakak tertua Ling Ye Feng telah mengungkapkan pengalamannya sendiri saat itu. Luo King Chuan tahu bahwa jika dia kembali, dia mungkin benar-benar akan dikirim ke hukuman abadi. Kemudian, Luo King Chuan mengabaikan suara sedih ayahnya dan terus maju. King Chuan, ayahmu sangat dingin. Sangat dingin. King Chuan, lihat ayahmu. King Chuan, bagaimana kamu bisa meninggalkan ayahmu? Dasar anak tidak berbakti. Aku melahirkanmu dengan sia-sia. Anda tidak layak menjadi seorang anak laki-laki. Keluarga Luo dari gunung abadi cepat atau lambat akan dikalahkan olehmu. Pada saat ini, Luo King Chuan berpura-pura tidak mendengar suara ayahnya tidak peduli apa yang dia katakan. Dia menganggapnya sebagai ilusi dan terus maju. King Chuan, bagaimana kamu bisa mengabaikan ayahmu? Tahukah kamu berapa banyak usaha yang ayahmu keluarkan dan berapa harga yang dia bayarkan agar kamu bisa hidup saat itu? Pada saat ini, suara wanita familiar lainnya terdengar di telinga Luo King Chuan. Luo King Chuan juga tahu bahwa ini adalah suara mendiang ibunya. Ilusi, ilusi lagi, saya tidak boleh kembali, Luo King Chuan berkata pada dirinya sendiri lagi. Dia ingat ketika dia masih muda, dia diserang oleh seorang pembunuh segera setelah dia lahir. Dia keracunan parah dan tidak bisa hidup lebih dari tiga hari. Namun, ayahnya tidak pernah mau menyerah. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, tidak peduli berapa banyak usaha yang harus dia lakukan, dia ingin membuatnya tetap hidup dan terus-menerus menuangkan vitalitas ke dalam tubuhnya setiap hari. Bahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi, sulit baginya untuk mendekat. Dia secara alami akan mengingat kebaikan ayahnya di dalam hatinya. Ah, nyeri, aku sangat kesakitan. Ah, pada saat ini, suara sedih dan menyakitkan lainnya terdengar di belakang Luo King Chuan. Itu adalah tangisan menyakitkan ayahnya. Anda, jangan pukul dia. Jika kamu ingin memukulnya, pukul aku. Pukul aku. Ini adalah suara ibunya yang terdengar seperti sedang memohon pada seseorang. King Chuan, bantu ayahmu. Jika kamu tidak membantu ayahmu, ayahmu akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Ah, suara permohonan dan jeritan menyakitkan ibunya terdengar lagi di belakang Luo King Chuan. Kedengarannya begitu nyata, seolah-olah sebuah adegan tragis benar-benar terjadi di belakangnya. King Chuan, kamu benar-benar anak yang tidak berbakti. Binatang buas. Anggap saja kami tidak pernah melahirkan anak laki-laki berhati dingin sepertimu. Ayah, ibu. Tubuh Luo King Chuan mulai bergetar ketika dia mendengar suara yang begitu nyata. Tidak, ilusi. Ini semua hanyalah ilusi. Jangan kembali. Jangan kembali. Jangan. Luo King Chuan berbisik pada dirinya sendiri lagi sambil mengulurkan tangan dan menutup telinganya. 830. Luo King Chuan mengikuti di belakang Sifeng, berjalan di gelombang mata air kuning yang bergelombang. Gelombang di sekitarnya melonjak, tetapi dalam benak Luo King Chuan, ada jeritan melengking yang bergemas satu demi satu. Saat Luo King Chuan bergerak maju, jeritannya menjadi lebih keras. Pertama, itu adalah ayahnya, ibunya, dan kemudian teriakan anggota keluarga Gunung Abadi. Patriark, selamatkan aku, selamatkan aku, setan virus garis darah, aku, Luo Yun, akan mati bersamamu. Kepala keluarga. Terdengar jeritan melengking satu demi satu. Meskipun pikiran Luo King Chuan tegas, dia hampir berbalik beberapa kali. Tubuh dan hatinya terus-menerus meronta dan gemetar. Namun, dia selalu ingat kata-kata Sifeng. Dia tidak boleh menderita. Luo King Chuan berjalan sangat keras di jalan ini, dan wajahnya penuh kesakitan dan perjuangan. Agahnya, hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami jalan mata air kuning yang benar-benar dapat memahami keadaan pikiran Luo King Chuan saat ini. Keluar, keluar dari sini. Saya tidak ingin mendengarnya. Aku tidak akan pernah tersihir olehmu. Luo King Chuan, yang mengingat kata-kata tuannya di dalam hatinya, tiba-tiba meraung. King Chuan, kamu tidak layak menjadi seorang anak laki-laki. Sungguh sia-sia usahaku membesarkan binatang sepertimu. Sungguh sia-sia usahaku. Jika saya tahu bahwa Anda adalah binatang buas, saya akan membunuh Anda hari itu. Luo King Chuan, kamu tidak layak menjadi kepala keluarga Luo. Seluruh keluarga Luo kita akan dihancurkan oleh iblis dari virus garis darah, dan kamu bahkan tidak membantu. Ah! Luo King Chuan! Luo King Chuan! Luo King Chuan! Suara-suara itu, seperti suara setan, terus terngiang-ngiang di telinga Luo King Chuan. Luo King Chuan mengepalkan tangannya, mengertakkan gigi, dan memaksa dirinya untuk tidak berbalik. Tepat pada saat ini, Si Feng, yang berjalan di depan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pada saat ini, suara Si Feng juga masuk ke telinga Luo King Chuan. King Chuan, jembatan ketidakberdayaan yang paling berbahaya ada di hadapanmu. Selama kamu melintasi jembatan ketidakberdayaan ini, perjalananmu akan lancar. Tapi ingat, Anda tidak hanya akan mendengar suara-suara itu saat berada di jembatan ketidakberdayaan, Anda bahkan akan melihat banyak pemandangan nyata. Jangan memperhatikan mereka, terus lindungi pikiran Anda dan fokus untuk bergerak maju. Jika tidak, Anda akan jatuh ke dalam kutukan abadi, dan bahkan saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Aku, aku mengerti, suara Luo King Chuan terdengar sedikit tegang setelah dia selesai berbicara. Ingat, jangan perhatikan itu, apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat. Si Feng terus memberi instruksi. Kemudian, kakinya yang terhenti terus bergerak maju, melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Setelah melewati jalan menuju dunia bawah, wajah si Feng masih tenang, seolah dia belum terguncang oleh suara yang dia dengar sebelumnya. Ia terus berjalan menuju gulungan ombak kuning. Bahkan si Feng sendiri tidak dapat mengingat berapa kali dia telah berjalan di jalan menuju dunia bawah. Tidak seperti Luo King Chuan, dia secara alami tidak akan terpengaruh oleh halusinasi pendengaran tersebut. Melihat sosok yang berjalan perlahan di depan, kaki Luo King Chuan juga bergerak. Kemudian, sebuah jembatan papan tunggal yang aneh muncul di depan kaki Luo King Chuan. Lalu, Luo King Chuan melangkah ke sana tanpa ragu-ragu. Ini adalah jembatan ketidakberdayaan yang disebutkan si Feng. Segera setelah itu, ketika Luo King Chuan melangkah ke jembatan satu papan yang kuno, dia merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Batu mepel di depannya menghilang, jembatan ketidakberdayaan di bawah kakinya menghilang, dan mata air kuning yang bergelombang juga menghilang. Dia sepertinya telah kembali ke Gunung Abadi. Rumah keluarga Luo di Gunung Abadi telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Luo King Chuan berdiri di atas reruntuhan. Di sampingnya ada ribuan mayat yang padat. Masing-masing dari mereka meninggal secara tragis. Wajah-wajah yang familiar muncul di depan mata Luo King Chuan. Mayat-mayat ini semuanya adalah pejuang keluarga Luo di masa lalu. Ilusi, ilusi, semuanya hanyalah ilusi yang tidak nyata, kata Luo King Chuan pada dirinya sendiri sambil melihat mayat keluarga Luo. Menutup matanya, dia tidak sanggup melihat pemandangan tragis itu. Kakinya terus bergerak maju, berjalan. Namun, meskipun Luo King Chuan menutup matanya, itu tetap tidak memberikan efek sedikitpun. Di tempat aneh ini, meski dia menutup matanya rapat-rapat, pemandangan tragis tetap muncul di depan matanya. Mayat-mayat itu masih terlihat seperti meninggal secara tragis. Mata mereka semua terbuka lebar karena mereka meninggal secara tragis. Klan, pemimpin klan, pada saat ini, bahkan jika Luo King Chuan tidak menoleh untuk melihat, dia melihat tubuh yang berdarah dan terluka parah perlahan menggeliat ke arahnya dengan susah payah. Wajah muda itu juga berlumuran darah. Meski begitu, Luo King Chuan masih mengenali orang ini. Ini adalah jenius nomor satu di keluarga Luo, Luo Chen. Klan, pemimpin klan, selamatkan aku, pemimpin klan. Aku tidak ingin mati, aku sangat kesakitan. Selamatkan aku, pemimpin klan. Luo Chen mengulurkan tangan kanannya yang berdarah dan gemetar ke arah Luo King Chuan. Luo King Chuan masih berpura-pura tidak melihat dan dengan tegas berjalan maju tanpa tersihir. Segera setelah itu, suara gemetar dan lemah Luo Chen terdengar di belakangnya. Pemimpin klan, selamatkan aku, pemimpin klan. Aku sangat kesakitan. Aku tidak ingin mati. Jangan tinggalkan aku. Jika kamu meninggalkanku, aku akan mati. Pemimpin klan, pemimpin klan, pada saat ini, Luo King Chuan melihat anggota keluarga Luo yang terluka parah menggeliat di kedua sisi. Tubuh mereka berlumuran darah dan wajah mereka penuh kesakitan. Mereka menggeliat perlahan dan susah payah ke arahnya sambil memanggilnya. Melihat anggota keluarga Luo yang menyedihkan, hati Luo King Chuan terus berfluktuasi. Namun dia masih meraung dengan marah. Pergilah. Kalian semua, tersesat. Kalian semua, Anda tidak bisa menyihir saya. Hahaha, hahaha. Segera setelah itu, Luo King Chuan melihat sosok bergaris-garis merah darah turun dari kehampaan dan tertawa gila. Kemudian, dia mengambil pedang berwarna merah darah dan dengan kejam menusup tubuh anggota keluarga Luo yang menggeliat di tanah. Ah, 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 ah. Jeritan melengking dan menyakitkan bergema di antara langit dan bumi. Maniak bergaris darah tampak bersemangat dengan teriakan itu dan tawanya menjadi semakin keras. Mati, hai belalang, membunuhmu seperti menyembeli babi dan anjing. Kalian yang lemah tidak pantas hidup di dunia ini. Mati, kalian semua, mati. Maniak bergaris darah terus tertawa dan pedangnya terus memanen kehidupan. Dia memenggal kepala orang-orang dan menusup punggung para penggarap keluarga Luo sebelum menembus hati mereka. Darah berceceran di mana-mana dan seluruh dunia dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Potret tragis dan bau darah anggota keluarga Luo jelas tercermin dalam persepsi Luo King Chuan. Jeritan melengking itu seperti pedang tajam yang menusuk hati Luo King Chuan. Melihat pemandangan realistis yang tampak seperti pengalaman nyata, Luo King Chuan merasa seperti menjadi gila saat ini. Dia tidak ingin melihatnya, tapi dia bisa melihatnya dengan sangat realistis.